Intro Pemain Real Madrid, Federico Valverde siap gantikan Paul Pogba Klub Premier League Manchester United masih berbulu gelandang baru Setan Merah diberitakan tertarik memboyong Federico Valverde dari Real Madrid Perburuan gelandang tengah MU itu sudah dimulai sejak awal tahun kemarin Menyusul pernyataan agen Paul Pogba yang menyebut pemain timnas Perancis itu bakal hengkang dari Old Travel Pihak Manchester United dilaporkan masih ingin mencoba mempertahankan Pogba Namun mereka juga cari opsi sampingan jika mereka gagal mempertahankan ex Juventus itu The Sun mengklaim ada nama baru yang masuk dalam daftar transfer Manchester United Setan Merah tertarik memboyong Federico Valverde dari Real Madrid Menurut laporan tersebut, ada alasan mengapa tim pemandu bakat MU merekomendasikan Valverde kepada Soldier Mereka menilai Valverde punya karakteristik permainan yang mirip dengan Pogba Sehingga ia diyakini tidak akan kesulitan beradaptasi biskot setan merah Selain itu usianya juga masih sangat muda Sehingga ia bisa menjadi solusi jangka panjang di lini tengah MU Namun laporan itu mengklaim bahwa MU harus siap tekor mendadak jika mereka ingin merekrut Valverde Sang gelandang baru saja menaikkan kontrak baru di Real Madrid Kontrak itu mengikatnya di Barnebeu hingga tahun 2025 Jadi MU harus keluar uang sekitar 70 juta euro Untuk memboyong pemain asal Uruguay itu ke Old Travel MU sendiri bisa mendapatkan bantuan dalam proses perikutan Valverde Mereka bisa meminta bantuan Edison Cavani yang merupakan kompar Riot Valverde Untuk merayu sang gelandang Fred, Real Sociedad bukan lawan yang enteng MU Sebuah peringatan diberikan Fred kepada Scott Manchester United Ia ingin rekan-rekan timnya tampil dengan kemampuan terbaik mereka untuk mengalahkan Real Sociedad Seperti yang sudah diketahui Benchelster United gagal melanjutkan perjalanan mereka di Liga Champions Setelah tim besutan oleh Real Sociedad itu finish di peringkat 3 grup H Meski tersingkir dari UCL United bisa berpartisipasi di Liga Eropa Namun di babak 32 besar ini United sudah berhadapan dengan lawan berat yaitu Real Sociedad Fred meyakini duel kontra wakil Spanyol itu akan berjalan sengit Saya rasa pertandingan melawan Real Sociedad ini akan menjadi pertandingan yang seru Ujar Fred kepada United Review Fred cukup optimistis bahwa tim yang bisa bicara banyak saat berhadapan dengan Sociedad Yang menilai setan merah punya segala yang dibutuhkan untuk menghantam wakil Spanyol itu Kita tahu bahwa Sociedad menjalani musim yang luar biasa di Spanyol Kami tahu bahwa pertandingan ini akan jadi pertandingan yang sulit Namun kami pergi ke sana untuk menang Fred juga menegaskan bahwa MU akan benar-benar serius di Liga Eropa musim ini Setan merah ingin menyudai olahraga mereka atas trofi juara di akhir musim nanti Kami ingin memenangkan Liga Eropa Kami tahu betul bahwa trofi ini akan sangat penting bagi kami Jadi kami akan memberikan yang terbaik di Liga Eropa Sehingga kami bisa mengangkat trofi juara di akhir musim Ujarnya Tahun lalu United sebenarnya sudah selangkah lagi untuk menjadi juara Liga Eropa Namun mereka disingkirkan Sevilla di fase semifinal Melson Greenwood bertekad bahwa MU jadi juara Sebuah janji diucapkan Melson Greenwood Usai meledat tangan di kontrak baru di Manchester United Penyerang 19 tahun itu berjanji akan bekerja keras untuk membawa Setan Merah menjadi juara Di musim 2020-2021 ini United berpeluang untuk meraih 3 gelar juara 3 gelar itu adalah gelar juara EPL, Liga Eropa, dan Piala FA Greenwood bertekad untuk membahagiakan para fans MU Dengan memenangkan sebanyak mungkin gelar juara Kami semua ingin memenangkan banyak trofi juara Dan kami semua bekerja keras untuk mewujudkan itu Ujar Greenwood kepada laman resmi MU Memenangkan trofi bersama Manchester United adalah sesuatu yang luar biasa bagi saya Ini adalah mimpi saya sejak lama di United Anda bisa melihat semua foto di dinding Old Travel Anda bisa melihat semua trofi yang pernah kami menangkan Jadi akan sangat menyenangkan jika kami bisa memenangkan trofi juara lagi dengan segera Lanjutnya Greenwood juga mengakui bahwa ia masih jauh dari potensi terbaiknya Jadi ia ingin terus bekerja keras untuk mengasah kemampuannya Iya, saya masih bisa belajar banyak hal dan terus berkembang Ada banyak hal yang bisa saya pelajari agar permainan saya menjadi lebih baik lagi Menurut saya di dunia ini tidak ada pesepak bola yang sempurna Jadi Anda memiliki banyak hal untuk dilakukan agar menjadi pemain yang lebih baik Ujarnya Dalam dua hari ke depan Manchester United ditunggu sebuah laga krusial Setan merah akan berhadapan dengan Real Sociedad di babak 32 besar Liga Eropa Sergio Ramos Tuntut gaji tinggi Manchester United tak bergeming Manchester United nampaknya benar-benar tertarik untuk mendapatkan jasa Sergio Ramos Setan merah kabarnya tidak gentar dengan tuntutan gaji selangit yang diminta pemain Real Madrid tersebut Dalam satu dekade terakhir, Ramos memiliki reputasi yang sangat bagus Ia disebut-sebut sebagai salah satu back tengah terbaik dunia Karena ia menjadi dinding kokoh bagi pertahanan Real Madrid dan timnas Spanyol Back 34 tahun tersebut dilaporkan akan hengkang dari Santiago Bernabeu di musim panas nanti Ramos dikabarkan akan pergi sebagai free agent setelah ia tidak mencapai kata sepakat mengenai pembaruan kontraknya Bank Chester United diklaim menjadi salah satu yang tertarik mendapatkan Ramos Menurut laporan Sport Winners, setan merah diberitakan siap berkompromi dengan sang back agar transfernya bisa terwujud Menurut laporan tersebut, saat ini kendala bagi Real Madrid untuk mempertahankan Ramos adalah tuntutan gajinya yang selangit Bantan pemain Sevilla itu dikabarkan meminta gaji sebesar 12 juta euro per musim Atau sekitar 250 ribu euro per pekan Real Madrid diberitakan enggan membayar semahal itu untuk pemain tua seperti Ramos Begitu juga dengan tim-tim peminat lainnya Namun laporan tersebut mengklaim bahwa Manchester United tidak gentar dengan tuntutan tinggi Ramos tersebut Mereka menilai normal ketika Ramos menuntut gaji setinggi itu Mengingat kualitas yang ia miliki sebagai back tengah Namun MU diberitakan akan mencoba menegur Ramos agar setidaknya ia mau menurunkan sedikit tuntutan gajinya itu Ramos saat ini tidak bisa memperkuat Real Madrid hingga April mendatang Sang back masih dalam proses pemulihan dari operasi lutut yang ia jalani beberapa waktu yang lalu Trophy Juara Kunci Soldier dapat kontrak baru di Manchester United Sebuah wanti-wanti diberikan Paul Parker kepada Ole Gunnar Soldier Ia menilai sang manajer harus memenangkan trofi juara di musim ini Jika ia ingin kontraknya diperpanjang Soldier pertama kali kembali ke Manchester United pada tahun 2018 silam Ia ditunjuk sebagai caretaker menggantikan Jose Mourinho Lalu beberapa bulan setelahnya ia diangkat jadi manajer tetap setan merah Kontrak Soldier saat ini sudah mulai menipis Masa baktinya akan berakhir di musim panas tahun 2022 nanti Parker menilai ada peluang bagi Soldier untuk mendapatkan kontrak baru di MU Menurut pendapat saya, Ole Gunnar Soldier harus memenangkan trofi juara musim ini Buka Parker kepada Grand National Menurut Parker, trofi juara itu merupakan sesuatu yang berguna untuk jangka panjang Jika Soldier bisa memenangkan trofi juara, maka ia diklaim akan lebih mudah menarik pemain-pemain yang ia inginkan Dia harus memiliki gairah itu, karena itu dibutuhkan untuk meyakinkan para pemainnya dan pemain-pemain lain bahwa tim ini bisa menjadi juara Parker juga menilai trofi juara juga penting bagi Soldier untuk membuktikan bahwa ia manajer yang layak menangani klub sebesar Manchester United Klub ini butuh memenangkan trofi juara, begitu pula dengan Ole Ole butuh trofi itu untuk dimasukkan ke dalam CV-nya Trofi juara itu akan membuktikan kepada semua orang bahwa ia adalah manajer yang layak untuk menangani tim sebesar Manchester United Manchester United ditunggu sebuah laga selit di tengah pekan ini Setan Merah akan berhadapan dengan Real Sociedad di pertandingan lag pertama 32 besar Liga Eropa musim ini